Hai sis! Hai sis semuanya, kembali lagi bersama saya, Syao Andres, seorang copywriter. Dan di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu copywriting dan apa itu formula copywriting untuk memudahkan kamu menulis copywriting. Nah, pada video modul pinter kali ini, saya akan memberikan tips tentang bagaimana kamu membuat copywriting yang menarik untuk konten marketing. Hal ini juga bermanfaat bagi para pebisnis online dan pebisnis offline. Nah, sebelum kamu tahu bagaimana membuat copywriting yang menarik untuk konten marketing, ada baiknya kamu tahu dulu apa sih konten marketing itu. Jadi konten marketing adalah strategi untuk membuat konten yang dapat menarik perhatian mereka. Nah, bagaimana kita bisa menarik perhatian mereka? Salah satunya adalah kita membuat konten yang bermanfaat. Entah itu kontennya edukatif, entertain, inspiratif, dan informatif. Jadi kamu harus pastikan dulu nih, apakah konten kamu dapat bermanfaat buat mereka. Setelah kamu sudah membuat konten yang bermanfaat, kamu baru kemas dengan menggunakan copywriting. Step yang pertama adalah pastikan headline kamu dapat memikat mereka, dapat memikat perhatian mereka. Lalu kamu juga memberikan isi yang relevan dan bervalue, sehingga mereka ingin berinteraksi dengan konten kamu. Dan step yang terakhir adalah akhiri dengan call to action yang dapat meyakinkan perhatian mereka. Nah, sister, demikian video modul pintar dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kamu tentang bagaimana sih kamu membuat copywriting yang menarik untuk konten marketing. Sampai jumpa di video modul Pintar Sisternet berikutnya ya. Perempuan Pintar, Semua Pintar.